Masih masih menjalankan Masih ya Masih ya Masih ya Masih Masih ya Masih ya Masih ya Masih ya Masih ya Welcome back to the vlog Lagi dari Sabtu 24, balik lagi ini daerah hidup gue, bray Oke, gue gak tau ada penjadian apa yang pasti... Mantep gulai, bray What? What? Sayang ini kamu pake gulai apa sih, sayang? Gue gak tau ada penjadian apa di hari ini, tapi pasti sampai kita mulai kehidupan gue Ini gede dari hidup gue, men Mudahan dulu kehidupan di rumahnya, dan lo tau gak sih perasaan makan nasi gula yang tadi itu masih berasa Sampai gue sekarang udah di daerah tebet sekarang Perasaan bisa makan enak di rumah tuh gak bisa dilawan sama makanan atau makan di restoran apapun itu Gak tau buat gue pribadi, buat gue pribadi, coy Ya ini gue gak mau ngomongin makanan, dan sekarang gue lagi di daerah kayak tebet gitu sekarang Sedikit kisah petong halangan dulu Tadinya gue udah urusan, cuma... Udahan semuanya udah selesai dan... Gue ntar dulu, gue nemuin sebuah spot yang asik banget cuy di sini di daerah tebet, men Di depan... Si Koko, stasiun Cawang Asik banget spotnya cuy Gak jadi makan Makan angin Ajib ya makan di tanggal sini ya Ini spot enak banget Lo sering di sini bang? Jadi kan narik maksim Apa? Narik maksim Narik maksim ya? Ngojol Ngojol Nongkrong di sini makan Iya ya Ini tempat udah bagus ya bang sekarang ya? Bagus Iya bagus enak Bang lu makan setiap hari di sini, bini gak masak bini bang? Masak mau masak Kelaknya mau makan makanan rumah bang Pagi doang, paling kalo malem beli di sate Nongkrong sini Nongkrong sini Sampai ngonjol kan Iya 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 Nah sekarang lo lagi nunggu apa ya? Mungkin nganterin gue Iya kan? Gimana ya? Nganterin gue ya? Boleh boleh Berapa nih kita? Boleh samain aja ya Sama aplikasi? Yaudah ya cabut ya Ke Art Hotel ya Sama kuluhur ya Terangkat gitu ya Kedua 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 Sampai Oke, Art Hotel Bangku kawo tiap hari nih bang? Hah? Kok bangku? Hehehe Buat ngetem Buat ngetem pake bangku ya? Taring sini kayak gini ya? Iya Gokil Dari Bekasi Ah lu dari Bekasi lu? Serius? Bekasi mana lu? Oh gua juga dari Bekasi bang Iya Jangan bermain Hati-hati bang Balik ke Bekasi nih ya Makasih banyak ya Dari jam 7 pagi sampe malem Di stasiun Cawang itu Anjir gokil bang Hati-hati bang Beli ketemu lagi, ntar gua ke stasiun Cawang makan sate Ayo Iya abang Maxim tadi lumayan masih koraknya Gua gak sengaja ketemu di sebuah Apa namanya, sebuah tempat Di sebuah tangga tadi Gua jadi ngobrol-ngobrol sebentar Dan dia katanya tiap hari makan disitu Makan sateden disitu Ya, good luck buat abang tadi, gua lupa nanya namanya Thank you udah nyanterin gua ke Mangkuluhur Oke, gua udah sampe di Art Hotel Mangkuluhur Kita sedikit ngomongin seni hari ini Soib gua Billy Muhdor Ada pameran disini Ya Keren juga gedungnya ini Mangkuluhur Art Hotel Pameran Billy Muhdor? Iya Oh lu kesana juga tadi? Iya tadi baru dalam sih Dia ada gak? Ada sih Cabut dia ya Cabut dia ya Buah gak begitu upper anak teknik gambar atau apapun itu Cuman pasti congrats buat Billy cuy Congres buat Billy Muhdor Gue tau perjalanan dia dari Pertama kali ke Jakarta dan Pengen hidup dari Apa namanya jadi pelukis atau seniman lukis Dan akhirnya punya solo exhibition juga Cuman konsepnya agak beda sih Dari pertama kali dulu gua kenal Billy gitu Dan ini klasik banget lukisannya Anjir ini keren banget sih Gua gak tau ini berapa lama dia bikinnya cuy Ini ini Sekali lagi congrats buat Billy gue Cuman sebentar aja disini Karena Kayak sebenernya tadi pengen mampir aja Gua inget ada Exhibitionnya Billy di Art Hotel Mangkuluhur cuy Dan congrats Billy Udahan dulu kisah disini cuy Kisah perseniannya Dan gue sekarang kayaknya Oh ini mana bang? Barat bang? Oh iya Barat nih Barat 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 Ya Barat bang Barat Hahaha Iya gak begitu banyak banget hal yang bisa gue lakuin tadi di Di Art Hotel Billy gak ada Ya Dan at least Gua udah dateng Ya Gua kayak Gua pengen support aja acaranya sebenernya Gua gak tau gak apa kalo ngeliat Gua tuh dari dulu kayak bertanya gitu Mikirin gitu Kayak Apa sih sebenernya seni-seni ini tau gak lu Kayak Apa sih Arts ini sebenernya Defisienasi seni tuh banyak banget tau gak Gua cari di internet Ada orang yang ngertiin seni kayak gini Ada orang yang ngertiin seni kayak gitu Dan gua gak tau kenapa seni tuh identik sama sebuah karya-karya Yang kayak misalnya ngelukis Lebih di Indonesia juga banyak orang menganggap kayak seni itu kayak lukisan Atau semuanya buat sama tangan atau Kayak apa ya Kayak memahat batu atau kayu atau apa Cuma ada satu definisi seni yang gua suka banget Gua waktu itu kemarin tuh ngikutin vlognya Ben Histat Dan ada salah satu seniman Jaman dulu Gua lupa namanya siapa Dia ngedefinisin art tuh sebuah hal yang simple banget Art Jadi kayak art itu kayak transmission Of Feeling that Artis has experience Art itu Kayak mentransfer sebuah perasaan Dari Dari Apa yang pernah Di Dialamin Sama Si senimannya Dan itu gua dari situ kayak Hmm Gak tau Somehow Itu salah satu definisi art yang paling Universal Simple Dan Gua suka aja Gua yakin setiap lo semua ngeliat sebuah karya itu Itu mungkin lo ngeliat teknisnya Cara buatnya atau gimana cara bikinnya Atau apapun itu skillnya segala macem Tapi gua yakin lo tuh punya feeling tersendiri Yang lo rasain Yang lo tangkep dari si senimannya Dan Ehm Setiap seni itu pasti Ada sebuah feeling yang Dibuat Atau lo bakal ngerasain Dari Dari perasaan si pembuatnya gitu Makanya kalo liat karya-karya abstrak tuh Sebenernya cuma tarikan garis Atau tarikan napas Tapi bisa Membuat sebuah Sebuah nuansa Kayak nuansa sebuah feeling gitu Dan dari situ definisi itu menarik banget sih Gua setelah dapet definisi itu Jadi kayak tadinya tuh gua ngeliat kayak Di Indonesia ini banyak Kayak apa sih art Apa sih seni Apa sih seni Seni cuma sebatas sama orang Mahat kayu Atau orang Ngelukis Selama ini tuh gua kayak Orang-orang tuh banyak yang Terkurung banget Terkurung sama definisi seni itu Sebatas itu cuy Tapi Pas gua tau arti dari Definisi seni Referensi definisi seni Dari Sebuah buku Tapi gua tau vlognya Dari Ben Neistat Salah satu vlogger Lo harus cek Ya gua setuju banget sama itu Seni tuh gak se- Kecil itu cuma bicara sebuah Sebagai sebuah teknis gitu Seni tuh kayak Transferring the feeling sebenernya Dari media apapun Mau vlog Mau film Mau music Mau stand up Mau media Yang dimana tuh Ini dimana tujuannya adalah Si Senimannya ini bisa nge-transfer Sebuah rasa Melalui media Melalui sebuah media gitu Mau nge-gambar Mau apapun itu cuy Dan Ya Dari situ definisi seni Gua lumayan terbuka Lebar Jadi Seni yang tadinya gua liat kayak Kakek-kakek Ngelukis di Kota tua Kira-kira Ya seni itu luas banget Even anything that happening Yang dibuat sama manusia Dan Lo bisa Merasakan Suatu hal Diluar fungsinya doang Itu Itu sebuah seni menurut gua Even tangga tadi cuy Tangga tadi itu sebuah Arts juga cuy menurut gua Dan Eh iya 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 Karena kita abis ketemu Datang ke Solo exhibitionnya Bimodernya Kita ngomongin seni sedikit Dan Itu kenapa gua juga dari dulu ke Suka banget nge-transfer Maksudnya Gua bikin vlog ini Kadang-kadang gua juga suka banget nge-transfer Sebuah feeling gitu Even Kayak food vlogger kan Sebenernya nge-transfer Sebuah feeling Sebuah rasa Ketika dia nyobain makanan Ya kalo semua Dan Ya udahan dulu Kita ngomongin seninya Karena ini di bus cuy Semua orang pada Semua orang pada liatin gua Dan semua orang pada tidur Kayaknya Dan gua dipatas AC05 Saat kita balik lagi ke Bekasi men Tidak 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 Kayaknya gua nyasar deh Demek gua ngapal bekas Oh Shit Gua disini turunnya Damn Gua harusnya turunnya tadi di Bekasi Barat cuy Iya Gua nyasar Ah men Tapi cepet juga men Nyampe Bekasi Miss Ini Bekasi mana sih Bekasi Timur nih Bekasi Timur ya Bang udah ya Gua apa ya makasih ya bang Bekasi Timur nih kita ya Hah Ya gua di Bekasi Timur cuy Dan Anjir Tolongan panjang juga hari ini Eh Sehat Pak Sehat Rek gimane Reknya udah kelar Udah ga ada lagi nih Udah ga ada lagi Kita ga bisa nongkrong di Rek lagi Udah ga bisa Udah tutup Sekarang kita Berbagi lah ke coffee shop Coffee shop orang Oh iya Ini coffee shop juga Boleh ngerokok gua Miss Boleh boleh Ini kantor kawan gua bangsa Oh kantor nih Halo Echa Halo Echa 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 Tuh bener pak Gua pasti dibanggil emas loh Ini bang Kenapa? Kenapa? Ini seru nih Kenapa lo dibanggil Jadi Lo janganlah lo dengerin cerita Orang-orang yang bilang Keluar dari jalan nyaman Itu Itu pemikiran bodoh Bodoh Lo udah nyaman Lo keluar Ngapain? Udah jelas-jelas nyaman dan lu keluar Bodoh Kecuali ga nyaman tuh Keluar Jadi lu keluar dari jalan yang ga nyaman Keluar dari jalan nyaman Keluar dari jalan nyaman Kalian yang masih muda-muda Itu jangan terlalu indi-indi lah Ga bagus juga Keluar dari jalan nyaman Terus Stuck di sisi yang terlalu nyaman Ah itu jangan ga enak Udah paling bener itu hidup nyaman Itu udah paling bener Iya Ngapain? Keluar dari jalan nyaman Jadi menurut lo Buat kumis kan baru tutup tadi Ininya Coffee shopnya Menurut lo buka usaha lagi Ape kerja aja? Ya Kerja 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 Lebih baik ngejar absen Daripada ngejar Ngejar PO Gila itu Mish Jadi rek lo kenapa tutup Mish? Udah gada Udah turun lah Penjualan Terus? Udah ga balance aja keuangannya Lo tutup aja ya? Tutup aja Sebenernya kalo tetep buka kan masih bisa kan? Masih buka Bisa aja gue buka Cuman kan udah ga ada duitnya juga Ngapain kita jalanin kan? Oh gitu ya Sekarang disini lo mau bikin comeback sih? Sekarang Gue mau bikin brand Kan gue mau bikin brand sama lo Lo belum ngasih tau nih? Lo Sama aku Mish disini tadi Diajak ke Bekasi Timur Gue akhirnya tuh kayak coffee shop gitu Tadinya Ternyata kantor Seru juga tapi orang-orangnya disini Orang-orangnya ga jelas Emang Bekasi kita ya? Iya Orang-orangnya absurd lah Nah bang gue mau nanya sama lo Lo kan cerita tadi kita di London Nah Kemarin dia di London nih Berapa tahun bang lo di London? 1 tahun pas Masuk 2.. Masuk 6 Juni Keluar 20 Juni Nah Lo udah di jalan nyaman tuh negara bagus Iya Negara bagus Kenapa lo pulang? Berapa pendapatan lo bang tadi cerita di London? 1 tahun 200 juta Bersih tuh? 1 tahun 200 juta kotor Bersih-bersih sekitar 160-170 lah Di London? Jadi apa bang? Di.. Jadi tukang masak Start dari cuci piring Naik 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 Akhirnya masak Nah kenapa lo pulang sekarang? Indonesia itu enak Zona nyaman? London bukan zona nyaman? Zona London bukan zona nyaman? Zona London bukan zona nyaman Loh kok pulang tapi Sama kayak lagu lo Keluarga Keluarga Oh masalah keluarga Keluarga dan segala macemnya lah Tapi London zona nyaman sebenernya? Gak nyaman-nyaman juga sih Tergantung arangnya Oh iya Tergantung arangnya Hal buat lo? Enggak nyaman Kalau dari segi uang Itu nyaman Tapi kan Hidup gak melulus soal uang Tapi ga ada uang, kayak ga ada hidup Iya London lo tinggalin udah? Inggris, udah ga bisa masuk lagi Dulu kenapa lo pengen ke Inggris bang? Cita-citanya, gimana kisahnya? Cari uang Oh lo bener-bener ke Inggris untuk cari uang? Untuk cari uang Saat lo ada di bawah, ada solusi Cari uang cepat, ya Temen gue ngajak Gue jalan Kita cari modal Berarti bener dong, kisah-kisah orang Katanya banyak orang bisa nyari peruntungan Ke luar negeri, kerja di Mana? Di Inggris, di Australia, di mana Kan banyak tuh sekarang di TikTok apa Gajinya gede Segala macem, itu bener? Itu bener Apalagi UK sama US, itu the best lah Kalo mau cari lucuan, the best lah The best ya? Gue ini orang bayang bumbu pertama yang ke Inggris Buset, gini juga Kayak Kolombus ya Kayak Kolombus ya Gue bilang, lo tau dari mana Thank you nih bang Gila Gak sengaja ketemu Indonesia the best ya? Jadi 2045, kata Indonesia maju nih Harusnya maju Harusnya maju Kalo dibanding Inggris? Kalo orang-orang yang punya mindsetnya Enggak, gak gampang ngeluh Terus mindsetnya bener-bener yang Kompetitif Budayanya kompetitif, gak iri hati Gak nganggep semua orang penjilat Itu harusnya bisa Kadang-kadang ada orang yang mau kerja lebih baik Dianggapnya, oh dia penjilat Padahal belum tentu kan ya Semua orang berprestasi, gak ada salahnya dong Gak boleh lo Kayaknya di Indonesia lebih seneng kayak Jaman kita sekolah Sama-sama yang kerjain PR Iya Kalo ada yang kerjain PR Ya Iya kan Ape? Kerjain PRnya bareng-bareng yu Iya Budaya gotong royong itu sebenernya gak terlalu bagus Gak terlalu bagus Bikin orang gak kompetitif Bikin orang gak kompetitif Gak bagus Bang thank you ya Siap Dadah Hati-hati Miss, gue cabut Miss Siap, thank you bang Ntar kita Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi ya Boleh Thank you Thanks Lucy You And You I Terima kasih.